motivasi sebuah perubahan. Maka dari itu ada pun tujuan diadakannya Lab Story kali ini agar kita bisa nih sama-sama belajar mengembangkan skill public speaking. Nah beruntung banget nih karena pembicara kita hari ini bakal berbagi ilmu dan informasi terkait public speaking. Sebelum itu saya akan menyapa dulu nih pembicara kita hari ini. Ada Kak Dianti Hamsa salah satu MC Makassar. Halo Kak Diant. Halo Ratu. Aduh ini kita senasib ya nggak bisa set virtual background. Wah iya nggak apa-apa kan nggak usah dipaksa kan kalau misalnya ada masalah ya. Gimana nih kabarnya Kak Dianti hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini suaranya jelas kan? Iya. Suaranya jelas kan? Iya suaranya jelas Kak. Gimana udah siap nih Kak ya berbagi ilmu dan informasi buat teman-teman peserta nih cukup ramai jumpa ya Kak? Insya Allah. Insya Allah. Oke. 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 Sebelum kita lanjut nih kita melangkah ke acara selanjutnya saya bakal membacakan CV dari pembicara kita hari ini. Nama lengkap Harbi Yanti Hamsa biasa dipanggil Dianti Hamsa lahir di Pindrang 20 Januari 1992. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 dan S2 English Language Education di Universitas Negeri Makassar. Nah ada juga pengalaman pekerjaan beliau salah satunya sebagai LPP TVRI Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hingga 2017. Beliau juga merupakan salah satu penerima beasiswa unggulan pada tahun 2017. Wah cukup sangat berprestasi sekali ya pembicara kita hari ini. Nah ada juga nih kasih bukan beliau saat ini itu sebagai ketua tim penggerak PPK di Kelurahan Batwa. Oke. Tanpa ini ya, tanpa berlama-lama lagi. Tanpa berlama-lama lagi waktu dan layar saya persilahkan kepada Kak Dianti Hamsa. Silahkan Kak Dianti Hamsa. Terima kasih Ratu. Ya saya biasa panggilnya Ratu ya. Oke bisa set me dulu as a host biar saya bisa share screen-nya. Jadi sekali lagi saya ingin menyapa untuk 100 partisipan yang luar biasa. Ingat kita itu saudara ya. Kita satu almamater tetap jaya dalam tantangan. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kalau saya belum mulai presentasi kita masih bisa cip-chat ya. Gimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali ya diberi kesempatan untuk bisa... Sudah terbaca ya screen-nya ya? Sudah ya? Iya. Saya senang sekali untuk bisa diberikan kesempatan dalam membawakan materi semua bisa dibicarakan. Tadi mungkin sebelum saya mulai, Ratu sudah ini ya, sudah memperkenalkan tentang diri saya. Saya juga alumni dari Universitas Magili Pakasar. Dari tahun 2009 sampai 2019, di 2013 saya join di media. Tapi untuk mulai dengan MC, saya sudah mulai di tahun 2006. Saat ini kesibukannya saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kelurahan Ketua, dan saya juga merupakan... Apa ya? Freelancer. MC freelancer. Jadi saya merupakan MC di Makassar dari tahun 2006 sampai sekarang. Dan saya juga sangat senang hari ini bisa sharing bersama semua adik-adik dari Universitas Negeri Makassar, baik maupun dari luar Universitas Negeri Makassar, ataupun juga mungkin alumni dari Universitas Negeri Makassar karena kita satu almamater. Oke, terkait dengan topik kita hari ini, yaitu semua bisa dibicarakan atau semua bisa dikomunikasikan. Tapi sebelum kita lebih detail membahas apa aja sih yang harus kita bicarakan, seperti apa itu semua, kita harus tahu dulu. Instrumen berbicara. Jadi instrumen berbicara ini ada empat. Ya, instrumen berbicara ini ada empat. Yang pertama ada motor, dua ada vibrator, ketiga ada resonator, dan keempat ada artikulator. Mungkin bisa dilihat di screennya. Jadi empat instrumen dari berbicara ini, yang pertama adalah motor. Ini sebagai pemompak udara yang terdiri dari paru-paru. Yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya vibrator. Vibrator ini adalah udara yang telah disaring di dalam paru-paru. Nah, yang ketiga, ada yang namanya resonator. Resonator ini adalah rongga-rongga udara yang berfungsi untuk memperjelas suara kita. Dan yang keempat, atau yang terakhir, ada yang namanya artikulator. Ini adalah instrumen tubuh yang kita miliki yang bisa mengartikulasikan kualitas suara kita. Seperti lidah yang kita miliki, gigi, kemudian rahang, rahang muka, dan juga langit-langit mulut. Oke, dari empat instrumen yang ada di dalam komponen berbicara ini, kita semua punya ya. Alhamdulillah, kita semua bisa ya berbicara ya. Dengan instrumen yang kita miliki. Ini adalah gratis pemberian dari Allah SWT. Kita punya paru-paru, kita punya vibrator, kita punya resonator, dan alhamdulillah, kita punya artikulator yang lengkap. Semuanya kita miliki ya. Itu yang pertama, yang patut kita syukuri, kita punya instrumen berbicara yang lengkap. Nah, hari ini, besok, atau nanti, kita pastinya akan mendapat sebuah kesempatan untuk yang namanya berbicara, terutama berbicara di depan umum. Seperti adik-adik yang bergabung di Zoom ini, sebagian dari kalian mungkin adalah mahasiswa, mungkin S1, atau S2, atau mungkin juga ada yang selalu ya. Jadi, kalian harus prepare yourself from now. Harus mempersiapkan diri kalian dari sekarang. Karena kalian sudah punya yang namanya instrumen berbicara. Nah, kita bahas dulu semua bisa dibicarakan, atau semua yang bisa dikomunikasikan, tapi kita juga harus ingat, kita harus tahu dulu nih ilmunya seperti apa. Ilmu komunikasi itu seperti apa. Jadi, pada terdiri dari dua ya. Ada yang namanya verbal communication, dan juga non-verbal communication. Jadi, verbal communication ini adalah bahasa yang tersirat. Seperti dosen saya yang pernah mengatakan di Pasca Sarjana, beliau adalah Profesor Mansur Akhil, sudah almarhum beliau. Kalau bahasa itu terdiri dari tiga. Apa yang kita bicarakan itu ke orang itu ada tiga. Bahasa yang tersirat, ada yang tersurat, dan juga ada yang tersorot. Artinya apa? Artinya, yang kita sampaikan, verbal communication yang kita sampaikan, tidak hanya kata-kata, tapi juga ada yang namanya gerak tubuh. Ada yang namanya dilihat oleh orang, atau ada yang namanya tersirat dan juga tersorot. Nah, itu masuk di dalam verbal dan non-verbal communication. Verbal communication itu apa sih? Non-verbal communication itu apa? Sebentar akan kita bahas, tapi kita akan bahas secara dari sebesarnya terlebih dahulu, bahwa verbal communication itu adalah pesan apa yang kita bisa sampaikan, sedangkan non-verbal communication adalah apa yang terlihat, dan juga apa yang tersorot. Di mana kita juga harus tahu nih, kalau kita ingin berbicara, itu juga ada yang namanya jalannya. Kalau kita ingin berkomunikasi sama orang, ada yang namanya jalannya. Ada yang namanya one-way communication, ada yang namanya two-way communication, dan juga ada yang namanya transduksional communication. Jadi, kita juga harus mengerti sebelum kita berbicara, sebelum kita speak up di depan orang-orang banyak, sebelum kita mendapatkan kesempatan berbicara, kita juga harus tahu ada jalan-jalannya. Selain ada yang namanya verbal dan juga non-verbal communication, ada juga yang namanya jalannya. Yang pertama namanya one-way communication. Kalau orang bertanya, one-way communication itu apa sih? Nah, one-way communication ini adalah komunikasi satu arah, di mana pembicara hanya berbicara dan tanpa memerlukan feedback. Contohnya, ini contohnya ya, kalian mendengarkan radio di jalan, itu satu arah. Kalian membaca koran ataupun juga membaca buku, itu adalah komunikasi satu arah. They don't need the feedback, tidak ada feedbacknya, tidak ada timbal baliknya, tidak ada balasannya. Jadi, hanya satu arah saja yang menyampaikan, itu yang namanya one-way communication, disampaikan secara verbal communication. Caranya. Terus yang kedua, ada yang namanya two-way communication. Two-way communication itu berfungsi tidak non-verbalnya. Nah, ternyata itu berfungsi. Berfungsi verbal dan juga berfungsi non-verbal. Namanya two-way communication atau komunikasi dua arah. Mungkin kalau di sini pengen tahu contoh konkretnya seperti apa two-way communication ini, seperti misalnya kita sekarang ya, dua arah tadi di awal, karena saya tanya kabarnya, halo, apa kabar? Kalian semua menjawab, Alhamdulillah baik. Saya bertanya selamat siang, kalian juga menjawab, selamat siang. Jadi, itu adalah komunikasi dalamnya dua arah. Dia membutuhkan yang namanya feedback, seperti lewat telepon, atau mungkin kalian juga chatting lewat WA, Terus kalau misalnya bertanya non-verbalnya di mana nih? Kalau misalnya kita komunikasi dua arah, kalau chat, ada yang namanya emoticon. Itu adalah bahasa non-verbal. Ekspresi yang kita tunjukkan secara non-verbal. Ada yang namanya emoticon. Itu yang namanya two-way communication. Telfon, kirim-kirim surat, SMS, chat. Kalau sekarang sudah tidak ada SMS, yang adanya chatting ya. Kita chatting, terus juga kita teleponan, itu semua masuk di komunikasi di dua arah. Nah, yang ketiga, ada yang namanya transactional. Ini ada banyak ya. Ada banyak jalur ya. Dia bisa ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Jadi, transactional communication ini seperti apa sih? Nah, transactional communication, ketika kita menyampaikan pesan, misalnya saya bicara, hai, apa kabar? Tapi dengan senyum, dengan postur tubuh, dengan gimmick muka, dan dengan kode-kode matanya ke kiri atau ke kanan, itu adalah transactional communication. Jadi, kita tidak hanya saling bertukar pesan, atau saling bercakap, tapi juga kita menyampaikan lewat gesture. Ada juga yang namanya transactional communication. Misalnya, ini contoh yang paling, apa namanya, paling sederhana ya, ketika kita berkumpul dengan satu gang kita, atau se-circle kita. Terus ada orang mungkin yang lewat di depan kita, terus mungkin penampilannya seperti apa, kita ingin cerita, cerita, atau kita ingin mengomentari orang tersebut, masih kita cuma bilang, eh, lihat ke sana, sambil mata kita bergerak mungkin, kita saling kode-kode mata. Nah, itu yang namanya transactional communication. Jadi, tidak hanya pesan yang disampaikan, tapi juga ada bahasa yang lain yang disampaikan. Oke. Nah, ketika kita berkumpul dengan yang paling pertama, atau apa yang paling penting, yaitu orang yang mendengarkan, atau orang yang melihat kita, mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya ada yang namanya persepsi audiens terhadap pembicara atau orang yang berbicara di depan publik. Jadi, ini menurut Albert Mahabian, dari University of California, dia menyatakan bahwa audiens itu bisa, apa namanya, audiens itu membentuk persepsinya melalui tiga aspek. Ada tiga aspek yang penting. Yang pertama, ada yang nama apa yang tersorot dan apa juga yang tersirat. Visual atau non-verbal communication. Bagaimana penerbicara, bagaimana kita menyampaikan sesuatu mungkin dengan gerakan tangan kita, gesture kita. Itu sebesar 55%. Artinya apa? Ketika kita berbicara sama orang lain, atau ketika kita berbicara di depan publik, 55% itu dipengaruhi oleh non-verbal kita, bahasa tubuh kita, keyakinan kita, bagaimana gerak tubuh kita untuk meyakinkan si pendengar tersebut. 55%. Sedangkan 38%-nya itu berdasarkan vokal yang kita miliki, suara yang kita punya. Kalau suaranya kita kecil, atau bagaimana pesan itu dibunyikan, itu akan berpengaruh terhadap persepsi audiens. Verbal communication, yaitu pesan yang dikatakan. Jadi meskipun saya keluar-keluar, meskipun saya keluar-keluar, tapi saya tidak bersemangat, atau mungkin, walaupun saya menyampaikan pesan yang baik, tapi tidak berintonasi, atau saya tidak punya intonasi, hanya datar, seperti saya bicara, itu tentunya tidak akan sampai ke audiens. Bukan tidak akan sampai, tidak terlalu dipahami oleh audiens, atau mungkin audiens mungkin, ah, malas deh, suaranya kecil, terus, tidak kedengaran, atau, aduh, ekspresinya datar. Itu akan sangat mempengaruhi, ketika kita berbicara depan umum, yang paling penting adalah persepsi dari orang tersebut. Nah, kita berangkat dulu dari yang paling besar presentasinya, itu non-verbal communication, di mana itu terdiri dari beberapa tempat, atau beberapa hal, yang pertama gesture, gerakan tangan, gerakan wajah, dan juga gerakan mata kita. Mata kita juga masuk ya, di eye contact, di bawah, tapi yang pertama, kita bahas gesture dulu. Gesture adalah gerakan tangan, ataupun wajah kita. Ketika kita berbicara dengan orang lain, apapun pesan yang disampaikan, sepenting apapun, dan setidak penting apapun pesan itu, ketika mungkin kita berbicara sama orang lain, tapi kita tidak menatap orang itu, mungkin orang itu meranggapan ini, orang sebenarnya serius tidak ya, sama saya. persepsinya audiens, persepsi orang yang bersama dengan kita, atau yang berbicara dengan kita, yang pertama, gerakan tangan, dan juga wajah kita. Ekspresi kita. Yang kedua adalah ekspresi wajah kita. Ekspresi wajah itu sangat penting ketika kita berbicara. Tidak mungkin kan kita menyampaikan berita duka ketika ekspresi wajah kita tersenyum. Otomatis kita harus menyampaikan berita duka itu secara muka yang apa namanya, turut berduka seperti itu ya. Atau kita menyampaikan kabar bahagia misalnya, ada yang ingin menyampaikan undangan pernikahan ke kita, tidak mungkin kan ekspresi kita, oh iya, selamat. Tidak mungkin kan seperti itu. Pasti kita, hei, selamat, congratulations. Finally, akhirnya dilancarkan ya sampai hari high ya. Seperti itu, jadi ekspresi wajah kita itu sangat menentukan power non-verbal communication itu sangat menentukan ketika kita berbicara di depan orang lain atau di depan publik ya. Nah, yang ketiga adalah posture atau posisi tubuh kita. Kita berbicara sama orang lain, kadang kita berdiri, kadang juga ada posisi atau ada tempat di mana kita duduk ya, di mana kita duduk. Ketika kita berdiri, tidak mungkin kan kalau kita berbicara di depan umum atau di depan publik, kita berdiri dan kita membungkuk seperti ini ya. Kecuali saya ya, karena biar mukanya masuk semua dalam kamera ya. Itu adalah kondisi dan situasi ya. Yang pertama, posture atau posisi tubuh kita. Dan yang kedua, attitude-nya atau apa namanya, misalnya attitude-nya, tingkah lakunya ya, secara sopannya ya. Ketika kita berbicara dengan orang di kursi ya, di kursi, tidak mungkin kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau mungkin ada tamu kita yang datang ke rumah, tapi posisi kaki kita di pangku seperti ini. Kan gak mungkin ya. Kalaupun iya, itu kesannya kurang sopan ya. Kalau kita pangku kaki gini sambil bicara sama orang, itu posisi tubuh kita kesannya kurang sopan ya. Kesannya, kalau mas kastil bilang, apa, kayak, pato-tai ya. Seperti itu, atau rasa kasarnya agak sedikit kurang sopan ya. Atau kurang aja. Jadi bagaimana kalau misalnya saya ini kalau duduk kebiasaan pangku kaki, bagaimana cara mensiasatinya adalah silang kaki tapi di bawah. Jadi tumit dengan tumit yang disilang. Nanti bikinnya non-virtual ya. Ah, oke. Menyilangkan kaki. Kita bisa menyilangkan kaki tapi di bawah. Kakinya yang silang di bawah itu kayak begini. Jadi sama. Perasaannya sama kalau kita berpangku kaki tapi versi ataupun juga lebih sopannya ya. Lebih ber-attitude post-porn. Nah, yang ketiga adalah eye contact. Eye contact atau kontak mata ini sebenarnya juga mengandung dua persepsi karena ada sebagian berkata kalau misalnya ada yang bilang cinta itu dari mata ke mata ya, turun ke hati ya. Nggak boleh, nanti orangnya tergoda kalau kita tetap matanya. Nggak apa-apa, kita nggak usah tetap matanya. Meskipun kesannya kita melihat matanya tapi jangan melihat matanya. tapi lihat ininya, keningnya ya. Itu kalau ketika kita berbicara dengan orang, kita melihat keningnya, orang yang kita ajak bicara, persepsi orang itu merasa kalau matanya dia yang kita lihat. Padahal kita lihat itu keningnya. karena ada beberapa pendapat juga katanya nggak boleh, katanya Sina dan segala macam. Kita hindari aja ya, kita main aman aja. Eye contact tapi jangan langsung tetap matanya. Nanti katanya tergoda ya. Jadi tetap aja di sini, keningnya. Tapi seakan-akan itu orang yang kita ajak bicara itu menganggapnya kita itu menetap matanya. Padahal ditetap itu adalah keningnya ya di sini ya. Pas di atas matanya ya. Atau di alisnya ya. Yang kelima adalah emoticon. Kita tahu ya, yang namanya komunikasi itu sangat berkembang begitu pesat. Jadi yang namanya penggunaan emoticon atau emoji itu secara digital diadakan ya. Atau sudah ada di dalam non-verbal communication ya. Jadi ini adalah tidak terlihat tapi insya Allah semoga pesannya sampai. Karena mungkin di sini ada yang punya grup ya. Grup WhatsApp, grup apa lagi ya. Lain mungkin yang masih pakai sosial media lain. atau telegram. Nah, ketika kita berbicara di dalam suatu forum yang ada di dalam grup digital atau seperti grup WhatsApp, banyak orang atau bukan banyak tidak sedikit yang namanya terjadi perselisihan. Kenapa? Karena bahasanya hanya dengan menggunakan ketikan ya. Atau hanya apa yang tersurat ya. Tersirat dan tersorot. Ada yang merasa kadang mungkin tersinggung. Ah, kayaknya ini saya dimarahin nih. Padahal sebenarnya tidak. Kayaknya ini mengumumumnya kasar nih. Padahal sebenarnya tidak. Tapi faktor bahasanya yang ditunjukkan karena hanya bahasa dengan apa yang disampaikan ya. Hanya apa yang tersurat tapi tidak ada yang tersirat dan juga tersorotnya. Makanya penggunaan emoji ini sangat penting ya. Misalnya nih ya, kalau misalnya WA orang yang lebih tua atau mungkin dosennya mungkin pakai emoticon kayak begini ya. Ada tuh yang paling sering ya. Atau mungkin emoticon ketawa untuk menunjukkan. Kalau saya sih paling sering pakai emoticon ketawa untuk menunjukkan atau untuk men-show off untuk ya menyatakan kalau saya ini tidak marah. Karena kadang itu bahasa kita itu sampai ke orang itu persepsinya berbeda. Apalagi ini yang paling sering terjadi di dalam grup WhatsApp ya. Sampai kadang-kadang ada yang laugh ya, ada yang baper ya. Please jangan terlalu percaya 100% ya. Bukan jangan terlalu percaya sih. Maksudnya jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau jangan terlalu cepat mengejar ini kayaknya orangnya marah ini kayaknya orangnya tidak marah. Karena kita tidak tahu bahasa yang disampaikan hanya yang tersurat bukan yang tersirat dan juga yang tersorat. Oke, kita sepakat ya untuk non-verbal communication adalah gesture kita ekspresi wajah kita postur kita eye contact atau kontak mata kita dan juga emoticon untuk di dunia digital. Sedangkan untuk verbal communication atau pesan apa yang kita sampaikan atau the message kita juga harus melihat beberapa komponen. Yang paling sering saya gunakan adalah 5W1H. Jadi sebelum saya berbicara di depan umum sebelum saya ngemsika sebelum saya ngasih sambutan ketika saya diundang mungkin di Ibu-Ibu Majalistaklim untuk acara organisasi atau sebelum saya mempersilahkan pembicara ketika saya juga menjadi moderator sama seperti ratu tadi saya menyampaikan 5W1H. jadi apa yang akan kita sampaikan the topic is kenapa kita ada di sini siapa dengan siapa kita bicara atau siapa yang harus kita sampaikan mana tempat kita kapan dan juga bagaimana pesan itu disampaikan atau bagaimana pesan itu kita bunyikan atau dengan cara apa pesan ini kita jalankan ya. Tolong moderator koreksi saya kalau terlalu lama yang bicaranya ya. Saya lebih suka sharing sharing sama partisipan. Kita sudah sepakat tadi ya kalau bahasa itu atau cara kita berkomunikasi ada dua verbal dan juga non-verbal bagaimana pesan itu disampaikan kalau tadi sudah saya sampaikan juga bagaimana pesan itu dibunyikan dia masuk 38% masuk 38% dari 100% cara orang atau persepsi audiens ketika kita berbicara oke kita melangkah lagi ke vokal tadi kita sudah melangkah ke tadi kita sudah bahas sebelumnya ya ada yang namanya verbal communication pesan apa disampaikan seperti apa kita harus memperhatikan lima komponen lima W1H kemudian juga ada bahasa non-verbal kita dimana kita harus menunjukkan gesture kita nah kemudian next yang selanjutnya ada yang namanya vokal kita ya ada yang namanya bunyi yang kita sampaikan atau vokal yang akan kita sampaikan tapi vokal yang kita keluarkan atau vokal yang kita bunyikan vokal yang berbunyi ini tidak sembarang vokal ada ilmunya juga ternyata jadi ada enam komponen dalam vokal ini yang pertama adalah ini yang paling penting adalah artikulasi saya akan bebas dulu secara umum artikulasi red stressing fluency pitch dan juga tone atau nada suara kita kita mulai dulu dari artikulasi artikulasi kita ada yang namanya huruf P S saya tidak membahas kepanjangan atau apronimnya saya membahas konsonan huruf satu persatu huruf P huruf P ini selalu seperti bunyi akhir yang kadang disepelehkan atau tidak terlalu digaungkan padahal ini merupakan hal yang paling penting huruf P ini adalah harus jelas penyebutannya huruf M ini juga harus jelas misalnya kita mau bilang oke hari ini saya membaca sesuatu membaca sesuatu atau cara bicara kita oke hari ini saya akan membaca sesuatu huruf M itu harus jelas huruf P itu harus jelas seperti misalnya kata apa ya kata pitch ya mungkin orang-orang di sini selalu ya menonton yang namanya Indonesian Idol juga mungkin di Youtube sekarang atau secara virtual ketika juri berbicara oke diperhatikan ya pitch controlnya ya itu yang paling sering ya oke pitch control ya kalau seperti itu nada bicaranya pasti seorang apa namanya penyanyi pasti oh iya diperbaiki tapi ketika dia menekan artikulasi ini oke pitch controlnya harus diperbaiki harus diperjelas lagi huruf-hurufnya huruf P huruf M huruf K dan huruf S ini huruf S ini yang paling apa ya menurut saya paling crucial menurut saya ya huruf S ini karena S ketika huruf S saja dibunyikan itu akan beda ketika ditambah dengan huruf E atau ECO ya coba kita langsung aja ke bukan praktis sih ke contohnya ke example-nya seperti kita mau bilang sedikit ya atau seperti kita mau bilang sesuatu itu akan beda rasanya menurut persepsinya audiens ketika kita bilang sesuatu S saja sesuatu atau kita bilang sesuatu tapi ditambahkan huruf ECO atau huruf E di depan S jadi sesuatu itu akan beda bunyinya ketika kita bilang sesuatu dan ditambah huruf E di depan jadi sesuatu itu akan beda ya agak lebih apa ya lebih air kecil ya kalau ditambahkan huruf E di depan huruf S ya apalagi ya contohnya misalnya sudah sudah ya saya tidak tambahkan huruf E di depannya ya sudah dengan kita bilang sudah itu saya tambahkan huruf E di depannya akan beda kedengarannya lebih air keci nah itu yang akan mempengaruhi artikulasi ketika kita berbicara ya yang pertama kedua ada yang namanya kecepatan nah kalau seseorang berbicara seorang pembicara publik atau seseorang berbicara di depan umum dengan kecepatan yang rata-rata tidak ada threadnya tidak ada naik turun nadanya tinggi nadanya datar pasti orang itu akan sedikit boring ya atau orang orang yang mendengarkan itu pasti aduh apalagi kalau dalam zoom seperti ini ya pasti kita aduh selesainya ya kalau bukan karena kuliah umum yang harus wajib saya ikuti atau kalau bukan karena sertifikat saya udah live ini dari tadi ya udah matiin kamera aja cukup dengar ya makanya ada yang namanya kecepatan atau red ketika kita berbicara ya itu akan beda ketika kita agak lambat misalnya nih ya saya membaca sesuatu ya anggap saya di depan saya ada buku ya setiap manusia memiliki keunikan suara sendiri begitu juga warna suara saya dan juga adik saya berbeda itu cara bicara saya dengan kecepatan yang sangat luar biasa itu sangat berbeda ketika kecepatannya saya ubah dengan setiap manusia memiliki keunikan suaranya tersendiri begitu juga warna suara saya dan adik saya nah disitu saya sudah menaruh kecepatan yang standar saya sudah menaruh fluensi saya atau kepasian saya berbicara nada suara saya juga saya naik turunkan tonnya dan juga yang paling penting ada yang namanya stressing kata atau penekanan kata jadi ketika saya ingin membawakan sebuah sambutan biasanya saya mencatat dulu di catatan kecil saya membuat catatan atau saya ketik semua yang saya ingin bilang dari Assalamualaikum dari doa yang saya hafal saya tetap menulis kata itu kata yang saya ingin ucapkan yang saya hafal dari 10 tahun saya masih tetap saya opening pakai kata itu tetap saya tuliskan karena saya ingin menaruh yang namanya penekanan atau stressing saya biasanya taruh stressing 1 stressing itu garis miring 1 atau garis miring 2 garis miring 1 berarti koma atau stressing 1 satu garis itu koma dua stressing artinya titik misalnya ini ada buku depan saya saya suka membaca ada buku di depan saya saya baca dengan stressing saya baca dengan artikulasi yang E-nya S-nya itu saya tambahkan E di depannya saya baca buku ini ini adalah public speaking public speaking saya ya atau favorit saya ya oke saya akan membaca dengan artikulasi rate pitch tone fluency dan juga stress yang berbeda ini fluensinya sangat fluensi ya karena saya tidak perlu mengingat lagi ya kata-katanya sudah ada di buku ini oke kita mulai setiap manusia memiliki keunikan suara tersendiri begitu juga warna suara saya dengan adik saya tentunya berbeda suara saya cenderung bariton dan adik saya lebih berat dan gelap yakni suara bass itu bedanya ya ketika kita berbicara kita membaca saja dengan kita menggunakan kesempatan kita menggunakan tone atau nada suara tinggi nada yang naik turun berirama dan yakin saja ketika kalian sudah sering mengucapkan kata tersebut ketika kalian sudah sering membaca buku tersebut dan kalian ulangi lagi cara penyampaian kalian akan berbeda kenapa? karena kata-kata tersebut sudah terserap di dalam otak kita kata-kata tersebut sudah terserap di dalam diri kita di hati kita jadi kita akan menyampaikannya dengan perasaan kita kita akan menyampaikannya dengan otak kita yang lebih matang jadi sangat penting yang namanya preparation atau persiapan kita sebelum kita speak up atau berbicara di depan oke ini adalah kutipan dari muka yang baru saja saya baca The Power of Public Speaking karya dari Charles Bonersira jadi berbicara ini seperti halnya sama halnya seperti kombinasi angka dalam sebuah kunci koper tugas kita adalah menemukan kombinasi angka yang tepat dalam tetap dan juga waktu yang tepat sehingga kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan oke ini bukan foto saya ini juga bukan di Paris bukan di Paris ini bukan film Emily in Paris yang siap bangun tidur langsung buka jendela ini adalah ekspresi mungkin salah satu dari kalian atau tidak ada di sini tapi di luar sana ketika ditunjuk atau langsung di daulat oke sebentar kamu kasih sambutan ya sebentar misalnya ratu buka acara ya kasih sambutan mewakili misalnya ketua organisasinya ini mungkin ya ekspresi kita langsung tunduk aduh mikir ya biasanya ini bahasa anak jaman sekarang adalah TBL ada yang tahu TBL itu apa? ada yang tahu? TBL ya ini bahasa takut banget loh oh iya ketika kita ingin bicara depan umum ya takut banget loh lagi TBL TBL ini gak bisa saya gak bisa ngasih sambutan saya gak bisa buka acaranya karena lagi TBL ini sebuah alhasan yang lagi takut banget loh atau mungkin bersembunyi dalam kata introvert saya anaknya introvert saya gak bisa bicara depan umum padahal saya sudah menjelaskan di awal kalau Alhamdulillah kita punya instrumen berbicara yang lengkap kita punya motor kita punya resonator kita punya artikulator dan kita punya vibrator ya aduh saya gak bisa bicara depan umum nanti untuk presentasi depan kelompok nanti biar siapa berini aja yang maju di depan ya soalnya saya anaknya insecure itu paling sering ini ya anak anak kegiatan sekarang itu bukan yang disini yang gak ada disini di luaran sana suka sekali bersembunyi di alasan TBL introvert dan juga insecure padahal saya juga mulai dengan MC jauh sebelum saya join di radio jauh sebelum saya join di televisi saya melakukan beberapa beberapa hal saya awalnya insecure juga misalnya tiba-tiba ada wali kota disuruh MC saya tiba-tiba insecure insecure banget saya lagi TBL saya anaknya introvert saya gak bisa bicara depan umum meskipun memang saya anaknya dasarnya introvert tapi saya bisa loh saya anaknya dasarnya introvert tapi saya tidak pernah bersembunyi dibalik kata introvert itu ya saya tidak pernah bersembunyi ketika saya didaulat untuk melakukan sesuatu untuk berbicara di depan umum saya tidak pernah tapi wajib dimasuki karena kayak kelompok maksudnya tugas kelompok ini oke ini tugas kelompok ya bocor sebenarnya mungkin Pak dosen atau Ibu dosen abis ini mungkin boleh ya storytelling dengan materi saya ya tapi nanti saya gak akan share materinya jadi biar bicara sendiri biar merangkum sendiri ya biar lebih pasti ya bisa storytelling abis ini ya oke kita selalu bersembunyi dibalik kata ini tapi sebenarnya rasa takut itu pasti ada pasti ada introvert itu seseorang yang introvert pasti juga ada pasti ada seseorang yang namanya introvert yang punya keperibadian introvert dan rasa insecure ini pasti setiap orang pernah rasa ini yang namanya insecure tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikannya what should I do ya apa yang harus saya lakukan ya ini masih ada ya waktunya waktu saya masih ada ya kita masih panjang ya waktunya ya saya dikasih waktu 3 jam saatnya sampai jam 3 sore soalnya saya masih ada 3 waktu enggak saya bercanda saya bercanda ya oke what should I do what should I do apa yang harus saya lakukan ketika saya lagi TBL saya lagi insecure atau saya lagi introvert ya misalnya ya apa yang harus saya lakukan yang pertama adalah positive thinking kita harus berpikir positif ya selain niat kita yang mau tampil di depan umum kita harus mengendalikan rasa takut itu dengan berpikir positif positive thinkingnya apa ya saya bisa ya saya mampu ya saya harus bicara di depan umum sekarang karena hari ini enggak besok atau enggak nanti mungkin nanti salah satu dari kalian ingin menjadi anggota dewan di tahun depan ingin jadi nyalek ingin nyalek seperti perwakilan dari kaum milenia kalian harus berbicara di depan umum jadi makanya dari sekarang itu harus yang ada yang namanya positive thinking ya harus berpikir saya bisa saya mampu ketika kita menanamkan pikiran yang positif di dalam diri kita insya Allah yang namanya TBL yang namanya insecure yang namanya introvert itu lewat ya saya harus berpikir positif ya yang pertama yang kedua ada yang namanya rehearsal mungkin dari kalian ada yang asing mendengar katain tapi mungkin juga sebagian kalian sudah sering mendengar kata yang namanya rehearsal ya atau biasa orang bilang kalau mau event itu GR ya ini adalah bagian dari rehearsal practice pun adalah bagian dari rehearsal gimana kita membuat catatan kecil kita membuat semacam persiapan kita membuat semacam GR atau geladi entah itu kita geladi sendiri di depan cermin entah itu kita menuliskan kata-kata terlebih dahulu apapun yang ingin kita ucapkan sebelum tampil di depan publik sebelum bicara di depan publik kita harus membuat rangkuman tersebut dan kita berlatih di depan diri kita dengan menggunakan kamera dan juga dengan teks di depan kita atau juga without teks ya tapi amannya sih gak apa-apa kita pegang catatan kecil untuk poin-poin yang akan kita sampaikan karena yang namanya rasa lupa pas itu selalu tiba-tiba datang menghampir ya entah itu tiba-tiba kita tidak fokus entah itu tiba-tiba kita nervous tiba-tiba kita tidak bisa relax entah itu tiba-tiba kita kugup nah itu biasa biasa terjadi selalu terjadi malah ya makanya penting ada yang namanya rehearsal ya kita harus membuat catatan kecil membuat praktis kita berlari tanpa teks dan juga dengan teks dan sebagainya yang ketiga adalah be you and creative ya please don't please saya adalah mahasiswa yang mengenyam pendidikan kita satu alma mater dan saya tidak mau bilang diri saya senior ya kita saudara cuman saya kebetulan diluan lahir daripada adik-adik semua yang ada di sini makanya saya sampai kuliah dengan jarak 10 tahun lumayan lama ya saya di WNM 10 tahun saya paling tidak apa ya tidak mentoleransi atau mahasiswa saya saya paling tidak toleransi yang namanya not be you but be others ya jadi orang lain saya sama sekali paling tidak bisa mentoleransi itu kenapa karena seseorang itu ketika berbicara di depan umum atau sedang mengutarakan pendapatnya di depan umum harus menjadi diri dia sendiri that's okay kita punya yang namanya role model that's okay kita punya namanya seseorang yang kita kagumi yang saya juga pengen deh seperti dia misalnya saya ingin menjadi presenter misalnya seperti Cofis Tohang misalnya that's okay kita punya role model tapi kita bisa mempelajari satu hal dari role model kita dari seseorang yang kita kagumi kita bisa mempelajari satu hal seperti apa misalnya kita melihat oh saya suka nih kalau misalnya si Iwanita Christy lagi nge MC gimana sih cara nge MC nya misalnya kita lihat lah dia nge MC seperti apa kita amati ada yang namanya ATM ya amati tiru dan modifikasi be you kita riset lagi nih kira-kira apa yang saya bisa ambil dan saya bisa modifikasi jangan betul-betul apa semua yang saya katakan kita langsung nge-copy paste ya no just be kreatif ada banyak sekali literatur yang free di Google saya yakin anak teknologi pendidikan ini semuanya anak-anak kreatif ya karena kuliah di jurusan teknologi kalian pasti bisa mengakses ribuan jurnal yang kalian bisa baca ada perpustakaan juga sudah tersedia di mana-mana yang kalian bisa akses literaturnya just modif ya be you and be kreatif ya seperti saya seperti sebelum kita berbicara di depan umum kita rangkung dulu apa yang kita mau bicarakan ya that's okay amati tiru modifikasi atau dalam bahasa ilmiahnya biasanya apa kalau menulis tesis itu atau skripsi paraphrase ya itu tuh masuk di ini ya masuk di plagiat ya kalau satu kalimat terus dikupi ini paling sering terjadi ya kalau buat tugas ya atau makalah tiba-tiba jujet besok harus dikupi sebentar malam habis kuliah ini harus langsung dikupi itu paling sering ya copy paste ya dan ya anak teknologi pendidikan juga pasti tahu ya untuk cek plagiat itu seperti apa dan caranya sangat mudah ya gampang diselusuri ya so be you and be kreatif ya yang keempat adalah breathe and relax ya kalian harus relax sebelum bicara depan umum kalian gak boleh stress misalnya mungkin ada yang baru putus sebelum bicara depan umumnya jangan sampai keputus itu keputus asaan itu atau putus dari mantan itu mempengaruhi diri kita breathe and relax dari nafas dalam-dalam keluarkan pelan-pelan seorang cokis itu so hangpun waktu saya kemarin sempat bawakan acara dan dia datang sebagai pembicara kita melakukan itu sebelum tampil di depan umum artinya apa sangat penting yang namanya kita breathe and relax nampas atur baik-baik dan relax ya kalau saya sendiri cara relax saya selain saya mengatur nafas saya biasanya sedikit meregakan tangan dan juga kaki kita tuh perempuan paling sering ya tampil di depan kita tuh pengen cantik makanya pakai high heels kalau mana sudah itu atau setelah acara baru kita sakit sekali kakinya yang pengen diurut caranya seperti apa tumit-tumitnya tumitnya bisa di jinjit terus turun lagi tumit naik turun lagi itu cara kita relax sambil bernafas sambil kita breathe ya biar kita bisa relax biar kita bisa berteman dengan high heels kita biar kita juga bisa berteman dengan diri kita please relax ketika kita sudah positif thinking oke I can do it saya sudah melakukan namanya rehearsal saya sudah menjadi diri saya sendiri saya ingin menyampaikan atau saya ingin berbicara di depan orang saya ingin menyampaikan presentasi saya di depan kelas dengan slide yang saya buat sendiri dengan apa namanya dengan kreatifitas saya sendiri saya juga sudah relax ya dan yang kelima adalah love your nervous yang namanya jantung ini kita gak bisa ngatur ya kita gak bisa please berhenti gak mungkin ya pasti ada yang namanya dan di dulu kita pasti ada yang namanya nervous ya kadang ini jantung ya tempat temponya yang kita ingin lambatkan tapi susah juga gak bisa kita kendalikan just love your nervous saya sendiri makin saya nervous saya makin semangat yang MC ya makin saya nervous saya tuh makin euforia membawakan acara ya love your nervous kalian harus berteman dengan rasa nervous kalian that's okay itu semua akan berlalu ya itu semua akan dilalui dan itu semua pasti akan terjadi ya ketika kalian bernafas dengan mengatur nafasnya jangan was-wasan ya cari nafas lepaskan kemudian ya ketika kalian sudah persiapan nervousnya itu ada tapi akan akan apa ya akan tergecer dengan sendirinya meskipun nyantung kalian duduk-duduk di dalam tapi kan orang tidak ambil stetoscope untuk ini orang gak ambil ini ya untuk mendengar suara jantung kita tidak akan terdengar di mic yang terdengar adalah suara kita bagaimana caranya kita nervous tapi kita tetap bisa mengeluarkan suara yang bagus atau suara yang sempurna itu dengan kalian bisa relax dengan kalian bisa memuasai apa yang ingin kalian sampaikan dengan kalian bisa positif okay the audience will be understand what I say you and I pokoknya akan mengerti dengan apa yang saya akan bilang audience pasti akan suka dengan apa yang saya utarakan karena ini adalah hasil karya saya sendiri ini saya sudah prepare ini saya sudah latihan jauh sepuluh sepuluh bisa tampil di depan umum yang selanjutnya yang ke-6 adalah kita harus yang namanya fokus please fokus setiap orang punya masalah janganlah bersungguin saya anaknya berokokan kalau saya nggak bisa fokus saya pikirannya ada di rumah badan saya ada di sini saya ada di rumah no tidak ada yang namanya seorang pembicara publik tidak ada yang namanya seorang bicara depan umum mau tahu kamu punya masalah apa di rumah baru putus nggak sama mantannya atau mungkin saldo rekeningnya tinggal 2.000 rupiah karena pulangnya ini gimana abis nih uang angkot uang grep ini no lagi no money orang-orang nggak mau tahu itu yang orang mau tahu kalian bicara di depan mereka mereka mengerti dan kalian harus bagus itu yang orang mau tahu nah selain kita bisa berpikir positif di depan orang kita sudah melakukan yang namanya rehearsal atau practice kalian sudah kreatif kalian sudah melakukan semua reset sebelum kalian tampil di depan umum kalian sudah relax kalian sudah mencintai nertes kalian kalian sudah fokus buang semua masalah sebelum naik ke podio buang semua masalah sebelum presentasi di depan orang adalah dengan cara on time ya se-positif thinking apapun kita ketika orang semua sudah datang kita sudah dipanggil dan kita belum datang juga itu akan merusak semuanya ya akan membuat kita yang nervousnya cuma mungkin stadium satu jadi stadium lima ya yang mungkin awalnya kita sudah bernafas dan juga relax gak bisa relax karena kita gak on time semua sudah mulai mungkin sudah acaranya sudah dibuka sudah indonesian dan segala macam dan apa ya namanya jodet atau sudah deadline waktu kita udah mau naik udah tinggal semenit lagi kita pengen relaksasi gak bisa lagi kita pengen relax gak bisa lagi karena kita dari luar langsung maju ke belakang panggung atau ke depan podio misalnya terus semua akan buyar ketika kalian tidak on time so please be on time misalnya nih kalian punya waktu oke hari ini saya akan bicara saya akan presentasi di depan dosen saya atau hari ini saya akan presentasi di depan para penelis atau hari ini saya akan presentasi di depan umum itu jam 9 datanglah satu jam sebelumnya saya sih selalu patokan misalnya kalian mau siaran nih jam 3 jam 3 itu harus on harus langsung berdiri depan mic atau langsung stand up depan mic misalnya kalian datanglah satu jam sebelum minum-minum dulu ngopi-ngopi dulu ngeteh dulu lah bernafas dulu relax lah dulu nah untuk yang selanjutnya saya kan udah bahas nih what do I do di depan audience audience itu sebenarnya ada akronimnya A-U-D-I-E-N-C-A audience ketika kita berbicara depan umum ada yang namanya audience mungkin bagi kita bagi saya yang bicara di depan umum ini udah bagus nih I show my best tapi belum tentu depan audience karena mereka melihat verbal dan juga non-verbal communication kita mereka melihat vokal kita ketika bicara mereka melihat gesture kita seperti apa yakin tidak orangnya kita tidak kita meyakinkan orang kita harus melihat dulu D-A-U-D-I-N-C-E yang pertama audience sebelum kita bicara depan umum ada yang namanya you are the member how many will attend the event siapa orang yang akan kita hadapi gak mungkin kan misalnya saya lagi menghadapi ibu-ibu majelis kaklin terus saya menyapa hi guys how are you gak mungkin kan itu pembawaan saya di event pasti halo assalamualaikum ibu-ibu jamaah majelis kaklin yang saya cintai dan sayangi dan banggakan pasti seperti itu ya jadi kita harus riset dulu sebelum tampil depan umum itu sebelum kita bicara sebelum kita mengutarakan maksud dan tujuan kita kita harus lihat dulu kok are the members siapa yang akan kita temui siapa audience kita yang kedua understanding kita harus cek-cek dulu kita harus riset dulu understandingnya mereka what their knowledge about the topic you will get informed misalnya nih saya semua bisa dibicarakan saya membawakan materi tentang public speaking saya harus cek dulu understandingnya mereka understanding audience saya saya harus cek dulu cek-cek dulu ya siapa mereka apa yang mereka butuhkan ya misalnya saya membahas tentang apa namanya instrumen berbicara terus saya cuma tulis ada gigi dan mulut semua orang udah tau ya orang mungkin tidak tau itu namanya bagian dari artikulator jadi kita harus tau dulu knowledge-nya seperti apa yang ketiga ada yang namanya demographic age sex and juga educational background sex ini bukan dalam artian negatif ya tapi positif apakah dia laki kah perempuan kah mungkin disini misalnya kalau saya lagi bawa materi PKK Tepungsiandu kan audience-nya tuh semua ibu-ibu tuh saya kan tidak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak-bapak ibu-ibu sedangkan bapak-bapak dia ada ya yang ada cuma ibu-ibu kalian harus tau itu umurnya mereka salpaannya seperti apa ya tidak mungkin ya saya membawakan atau berbicara di depan umum kalau saya bilang hi ladies and gentlemen padahal saya kodong gawa materi di Batu Araya 3 misalnya ya yang orang-orang ibu-ibu lorongan mungkin ya saya bilang ladies and gentlemen yang keempat ada yang namanya impress why will they look at this fan who asked the to be there ya interest-nya mereka seperti apa sih mereka tertarik tidak ya kenapa mereka kira-kira ikut materi ini misalnya kira-kira interest-nya mereka seperti apa excited-nya mereka seperti apa ya yang kelima adalah lingkungan ya dimana saya akan berbicara kan tidak mungkin ya saya misalnya ingin memberikan sambutan di lorong ya ingin bagi-bagi misalnya ada program misalnya dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota ya yang kita tuh akan bagi-bagi misalnya sama anak-anak sekolah yang ada di lorong-lorongan gak mungkin saya pakai high heels yang 12 cm ya seakan-akan saya akan ada di ballroom yang berkat dengan red carpet gak mungkin ya kita harus lihat juga lingkungan kita untuk bisa apa ya untuk bisa menentukan red squad-nya kita seperti apa biar kita apa biar kita nyaman biar kita bisa fokus biar kita gak nervous biar tidak salah kostum kita harus lihat dulu lingkungannya seperti apa dan yang selanjutnya adalah needs apa yang mereka butuhkan ya seperti dengan topik saya hari ini ya itu semua bisa dibicarakan seperti topik yang dipilihkan oleh panitia atau tim semua bisa dibicarakan berarti apa yang kalian butuh ya kalian butuh yang namanya pengenalan diri sendiri sekali lagi sebelum kita berbicara di depan umum sebelum kita memutarakan sesuatu kita harus tahu dulu diri kita seperti apa saya ini apa ya karakter saya seperti apa ketika membawakan ini mau dibawa kemana seseorang itu pasti ada yang namanya punya karakter masing-masing pembawaan masing-masing orang itu berbeda-beda kita harus tahu dulu kebutuhannya seperti apa apa yang kalian butuh kira-kira kalau saya sih ini ya outline ataupun juga output yang kalian butuh adalah kalian harus mengenali diri kalian sendiri harus tahu oke saya sudah tahu nih saya punya instrumen yang lengkap untuk saya bisa berbicara di depan umum oke saya alhamdulillah punya dikasih sama Allah lengkap saya sudah tahu saya harus pakai bahasa yang verbal dan juga non-verbal karena saya harus tahu nih penampilan saya seperti apa saya harus disesuaikan dengan tempat saya berdiri disesuaikan dengan audiensnya disesuaikan dengan apa yang saya bawakan ataupun juga materi yang saya bawakan biar saya tidak salah kostum biar saya merijus yang namanya nervous saya biar saya bisa mengendalikan rasa takut saya biar saya terhindar dari kata TBL ya dan KBL ya kaget banget loh biar saya bisa terhindar dari itu semua oke yang selanjutnya ada yang namanya customize ya how can I customize my message feed my message to the audience harus harus connect ya saya tidak mungkin semua bisa dibicarakan terus hari ini misalnya saya bawa materi tentang bagaimana cara membawakan acara untuk pengantin tidak mungkin kan sedangkan kalian semua di sini masih teenager semua ya kebanyakan masih muda semua kalaupun tidak muntah jiwanya tetap muda ya seperti saya ya masih 17 tahun kita seumur lah kita seumur ya dan yang terakhir adalah expectation what the listeners expect apa yang kalian harapkan apa yang kalian butuh apa yang kalian nanti bekal apa yang akan kalian bawa ke depannya ketika kalian berbicara ke depan umum thank you kayaknya pas ya satu jam saya ngomongnya ya boleh tepuk tangan dulu dong untuk kita semua di sini saya tuh senang banget karena gak ada yang off camera ya saya tuh senang banget loh kalau lagi bawa materi terus gak ada yang off camera semuanya dengar semuanya ya semuanya pada fokus ya cuman saya agak sedikit gak pede karena gak bisa ganti background ya my mistake ya but that's okay saya tetap pede ya untuk bicara depan oke selanjutnya untuk moderator kita ada Q&A oke terima kasih nih Kak Dian seru banget ya ini materi Kak Dian kali ini kita langsung aja yuk ke sesi tanya jawab ada berbagai pertanyaan nih yang masuk ya kita pilih yang paling terbaik soalnya sebentar sedikit bocoran nih sebentar bakal ada pengumuman peserta terbaik jadi yuk ada hadiahnya berarti ya iya betul Kak saya kalau ada yang terbaik itu ada hadiahnya ya ini hadiah seru banget ya ini materi Kak Dian kali ini kita langsung aja jadi kita pilih yang paling teraktif ya agak buffering ya bentar saya muntur dulu oke kita bakal kita bakal ini ya sesi tanya jawab saya mau bacain pertanyaan ini random ya guys ini random ya ada dari Muhammad Akmaludin dari SMK Negeri Satu Bangil oke pertanyaannya semisal saat kita menjadi seorang pembicara di awal saya percaya diri untuk menyampaikan di depan dan udah siap semuanya sudah matang untuk persiapannya sudah siap semua pede tapi di tengah-tengah lalu seperti terbelit-belit nih terbata-bata apakah ada solusi yang sudah yang atau itu udah tertanam pada diri sendiri atau gimana Kak nih soal masalah terbata-bata gitu ya oke terbata-bata ya apa sih namanya filler sih ya orang bilang kayak kebanyakan huruf use of filler sih ya gitu ya terbata-bata ya iya itu sering terjadi sama orang ya di awal itu percaya pokoknya saya pede nih saya sudah ada materi sudah ada poin-poinnya terus tiba-tiba di tengah kita terbelit-belit ada yang namanya ice breathing saya pernah saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya ya jadi saya pernah menjadi moderator dalam sebuah acara saya menjadi moderator dalam sebuah acara waktu itu di Dinas Perkosaran saya masih ingat saya sudah pede banget nih dengan materi saya ya sebagai moderator ya sudah ada 30 list pertanyaan nih saya buat ya sudah ada apa namanya ice breaking nih di tengah-tengah sudah pokoknya semuanya sudah ada sudah lengkap semua pembicara semua sudah 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 apa ya sudah hatam semua lah saya sudah hafal ininya bibigolografinya ya atau CV-nya ya pokoknya sudah matang sekali tiba-tiba di tengah acara MC-nya diganti karena berhalangan tapi yang diganti dengan siapa dengan senior saya di TPR di waktu itu Kak Deni Asis otomatis yang namanya rasa percaya diri kita ini tiba-tiba baru menjadi insecure ya gimana nih pasti akan ada nih yang namanya terbata-bata akhirnya saya ambil aja ice breaking di tengah-tengah ketabata-bataan saya yang namanya mengakui kesalahan itu gak apa-apa kita bukan pecundang ya ketika mengakui kesalahan ya you are a hero kalian pahlawan jadi waktu saya udah naik halo assalamualaikum iya terima kasih aduh saya sampai nervous nih nafas dulu ya atau saya minum dulu ya sambil bawa minum tuh saya minum dulu terus baru mulai nah ketika di tengah-tengah misalnya kalian sudah itu terbata-bata saya di awal ya tapi selanjutnya sudah lancar ya ketika itu terjadi di tengah-tengah ya please tanamkan yang namanya fokus back to your point ya biasanya kalau kita terbelit-belit ataupun saya sementara bicara terus terbelit-belit ada yang namanya tadi saya sudah bilang rehearsal kalian mencaptakan berapa poin-poin yang penting kalian bisa lihat kembali tunduk kembali baca kembali kembali kan fokus kalian dengan melihat poin-poin tersebut oke saya harus back I have to be back ya saya harus kembali ayo cepat diriku cepat kembali jangan berbelit-belit dan sebisa mungkin sebisa mungkin menghindari kata ee atau ee gitu itu namanya dead air ya apa namanya iya kalau dalam on air saya saya bilangnya dead air jangan lebih dari berapa detik jangan lebih dari 5 detik ketika kita terbata-bata di tengah cepat tunduk catatan pentingnya itu poin-poin pentingnya dan bicara lah sama diri kalian sendiri kan orang gak lain orang lain kan gak dengar cuman diri kita sendiri please please diriku balik dong yang mana nih yang mana cepat cepat cari cara ya ntar gak terbata-bata lagi tunduk dulu melihat poin-poinnya biasanya ketika kita sudah latihan ketika kita mencatat poin-poin pasti akan kembali kok pasti kita akan bangkit lagi insyaallah ya jangan tanamkan dalam diri kita kalau saya jelek saya salah saya terbalik balikin diri saya saya pencaya diri saya udah latihan pokoknya saya harus bagus itu semua bicara sama diri kalian sendiri coba bicara sama diri kalian sendiri ayo dong balik dong diri saya saya harus bagus nih depan ada calon mertua nih gimana nih saya nanti gak jadi dilamar loh kalau kayak gini bercanda ya harus balikin rasa diri percaya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan rasa percaya diri kita yang bisa mengendalikan rasa akut kita yang bisa mengendalikan terbelit-belit atau terbentang-betang hanya diri kita sendiri just be you can you help yourself ya jadi please tolong diri kalian sendiri selamatkan diri kalian sendiri oke mungkin disini sudah jelas jangan berhenti bicara dengan diri kalian sendiri ya karena saya pun seperti itu saya tidak berhenti bicara dengan diri saya sendiri ketika di atas panggung what next what should I do next ya oke next ada pertanyaan lagi saya senang kalau ditanya iya nih banyak banget nih pertanyaan yang masuk cuman kita buat nasi ya buat dibacain gak mungkin nanti waktunya habis loh lagi ini dari Akmal ya terima kasih pertanyaannya tadi udah terjawab ya sama Kak Dian nah untuk berhubung ada tiga kesempatan pertanyaan untuk pertanyaan kedua saya mau kasih kesempatan buat para peserta yang mau open mic tapi raise hand dulu ya jadi yang ingin bertanya bisa raise hand dulu oke ini dari tadi saya bisa pilih pertanyaan satu gak dari box Ratu boleh boleh saya mau jawab satu boleh saya mau langsung bahas iya ini dari Ervi halo Ervi assalamualaikum assalamualaikum kakak bagaimana kalau misalnya lawan bicara kita orangnya suka emosian gampang tersinggung karena ada tinggi apa yang kita harus lakukan ini related dengan saya diri saya sendiri ya soalnya orang di rumah saya semua satu rumah ini sempat saudara ada orang tua semuanya tekanan darah tinggi kecuali saya tekanan darah rendah ya jadi cara menghadapi orang yang suka emosian itu adalah ada dua ada dua cara yang pertama ketika ada mereka tinggi nanya kita harus lebih tinggi yang pertama yang kedua biarkan dulu dia dengan emosinya biarkan dulu dengan oke oke dengarkan dulu sampai dia tenang karena orang emosi itu orang yang gampang tersinggung itu tidak tiap hari tersinggung atau tidak 24 jam pasti ada yang namanya penurunan ritme emosinya pasti akan turun ya akan down juga nah ketika down baru bicara ini itu kalau gak mau ribet ya kalau mau ribet ya orang bicara naranya lebih tinggi kita harus lebih tinggi kayaknya terjadi sama ini ya mantan Ervi mungkin ya ini pacarnya udah putusin aja pacarnya yang lain masih muda ya bercanda bercanda oke next ada siapa lagi terima kasih banyak iya sama-sama ini ya ini pertanyaan terakhir yang ingin bertanya ini yang bicara langsung ya langsung raise hand aja nih kita lihat ya dari tadi ini ada Rayhan Fajri dari tadi aku lihat raise hand dari tadi oke oke halo Rayhan halo Kak Dian selamat sore suaranya bagus deh jadi penyanyi radio ya insya Allah boleh kalau ada lo kan Kak maftar aja dulu ya oke sedikit mau bertanya Kak pertama perkenalkan nama saya Muhammad Rian Fajri biasa dipanggil Ray atau Rayhan terima kasih atas kesempatannya saya mahasiswa dari teknologi pendidikan 2021 Universitas Negeri Masa kita ya iya Kak baik sebetulnya ada tiga pertanyaan Kak yang saya ingin sampaikan yang pertama berbicara tentang public speaking tadi kan Kak Dian mencapai tentang vokal tentu vokal itu kan kalau menurut saya termasuk ke dalam retorika public speaking sedangkan retorika setiap orang itu berbeda-beda bagaimana sih tips dan trik Kakak untuk menemukan nyamannya kita dalam retorika diri kita itu bagaimana gitu loh itu yang pertama vokalnya kita ya terus yang kedua berbicara ada yang namanya kayak tanya tentang gestur gestur-gestur seperti apa sih yang harus dihindari ya gestur-gestur apa sih yang harus yang harus kita hindari dalam public speaking serta gestur-gestur apa sih yang menarik audiens untuk lebih menyimak dan memperhatikan apa yang kita bicarakan terus terkait yang terakhir mungkin public speaking yang sering kita hadapi pada saat masuk kuliah maupun dalam sekolah yakni public speaking presentasi entah itu presentasi individu maupun kelompok di depan banyak orang nah yang saya ingin tanyakan bagaimana sih cara menutup presentasi yang berkesan untuk audiens karena kan biasa kita kalau yang mainstream terima kasih atas terima kasih cukup sekian materi yang saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan menurut saya mainstream banget ya kak saya mau minta dong tips dan triknya dari kak Dian bagaimana sih cara menutup presentasi supaya berkesan untuk audiens terima kasih kak atas kesempatannya oke Raihan thank you banyak ya pertanyaannya ya abis ini ikut kelas public speaking yuk saya belum ini mau ngajar insya Allah empat teman oke yang pertama masalah vokal bagaimana retorika vokal kita ya agar vokal kita dibilangnya apa namanya retorika vokal kita ya saya mau cerita dulu ya tentang pengalaman saya pribadi jadi vokal saya kalian bisa dengar ya vokal saya ini sangat 17 tahun ya sangat 17 tahun ya sangat millennial ya orang-orang yang ketemu di luar pun selalu menganggap mantan-mantan saya pun mungkin menganggap suara saya tuh kayak anak-anak ya tapi saya bisa membawakan siaran yang 30 tahun ke atas caranya gimana ada yang namanya trik trik vokal saya vokalnya seperti apa jadi vokal itu yang keluar ada yang dari leher ada yang dari perut cuman kalau saya hari ini cuma bahas cara generalnya karena kalau lebih dalam lagi itu kayaknya kita sampai jam 6 sore ya jadi cara kita mengatur vokal tuh ada yang dari tenggorokan atau yang keluar dari mulut ada namanya suara tenggorokan ada yang namanya suara perut atau diakparma nah ketika saya membawakan sebuah event yang dimana di dalamnya itu saya lihat kan audiens saya ini anak-anak muda misalnya ya anak-anak milenial gak apa-apa saya pakai suara asli saya saja seperti ini ya hai apa kabar semua seneng banget deh hari ini bisa bawain materi semua bisa dibicarakan eh halo adik-adik semua kita seumuran loh eh jangan lupa kita semua satu alma materi ya tetap diaya dalam tentangnya itu kalau saya bawakan secara milenial ya tapi ketika audiens saya itu 30 tahun saya biasanya pakai suara diakparma dari perut vokal saya akan berbeda keluarnya ketika saya membawakan sebuah acara misalnya wedding ya keluar saya saya pakai suara perut saya biar suaranya itu lebih berat ya ini diajarkan juga oleh vokal teknik saya Almarhumka Saldi ini juga di TPRI kemarin sempat menjadi coach saya juga saya menggunakan suara dari perut saya biar vokal saya bisa bervariasi ya saya akan berubah di desainya ya soalnya dulu saya kerja di radio anak muda dan di televisi di segmentasi 30 tahun ke atas sampai 40 tahun ke atas jadi harus cepat harus acting ya bukan harus acting sih harus cepat merubah diri saya dari anak muda misalnya ke orang tua misalnya Assalamualaikum halo ibu-ibu semua jadi hari ini saya akan membawakan sebuah materi dimana materi ini adalah semua bisa dibicarakan jadi ibu-ibu semua yang ada di sini untuk semua bisa dibicarakan saya akan membahas beberapa bagian-bagian penting untuk ibu-ibu semua bisa pahami saya menggunakan suara perut saya atau kekuatan dari power saya beda sama yang tadi ya kedengarannya juga berbeda ya itu yang pertama vokal kita kita bisa mengatur vokal kita dengan cara gimana cara kita mengeluarkannya ada yang namanya suara leher ada yang namanya suara perut ya ketika kita ingin suara kita tuh agak lebih berat keluarkanlah dari perut ya itu yang pertama terus yang kedua tadi masalah apa ya gesture kita gesture kita yang baik itu sebenarnya yang mana sih yang tidak baik yang mana nah ini juga kita sedikit menyerempet ke bagian psikologi sebenarnya jadi ketika kita berbicara dengan orang lain kita harus tahu mata kita jadi ini sedikit bocoran ya saya pernah belajar cara bagaimana kita berbicara dengan orang lain dengan melalui mata ada yang namanya orang yang maaf bisa kita pengaruhi dan tidak bisa dipengaruhi apa itu ketika kita misalnya kampanye caleg ya ada yang bisa dipengaruhi ada yang tidak bisa dipengaruhi ya ini saya ambil contoh ya misalnya nih saya mau promosi deh si Raihan untuk bisa pilih saya nanti untuk jadi anggota dewan misalnya saya bicara nih sama Raihan halo Raihan Apatabar saya harus lihat nih matanya nah ketika dia melihat ke kiri ya ketika saya sapa dia lebih cenderung melihat ke kiri artinya dia sudah tidak bisa dimasuki ada yang punya pilihannya sebenarnya sia-sia membuju ini orang ada yang punya orang yang sudah suka misalnya tapi ketika melihat ke kanan oh ini orang saya masih bisa pengaruhi pikirannya masih 50-50 nih jadi ketika kita berbicara ke orang artinya apa disitu jangan mata kita ke kiri dan jangan juga mata kita ke kanan tapi lihatlah matanya yakinkan dia ya kalau misalnya kita via zoom ini lihatlah kamera zoomnya ya harus meyakinkan ya pertama gesture mata mata itu kan bicara ya dan dari mata kita bisa tahu ini orang bisa bohong atau tidak ya ya seperti yang saya sudah sampaikan kalau mata itu adalah bicara kita bisa tahu isi hatinya orang yang paling dalam lewat matanya sama dengan mata Najwa Sihab ya dia itu tahu orang bohong atau tidak ya makanya ketika itu orang bohong atau ketika tatapan matanya lain pasti dia jejar terus pertanyaan karena dia belajar itu matanya orang itu tidak bisa dibohongi jadi please mata jangan melihat ke kiri dan ke kanan tapi kita stay fokus ya stay fokus ke depan matanya kalau orang bilang sini mata yaudah lihat jidatnya aja itu orang itu akan merasa percaya orang akan merasa dilihat kok matanya jangan matanya kesana kemari ya gesture-nya yang pertama yang kedua tangan kita tangan ya kita tidak mungkin bicara sama orang kalau kita benar-benar tangannya kayak begini itu seakan-akan mensyaratkan kalau kita itu sedang mikir aduh kita tuh gak paham materi tapi ketika kalian berbicara dengan tangan misalnya konsisten ya kanan atau pirik yang lebih banyak digunakan kan ada nih orang yang tangannya itu dominan kiri ada juga dominan kanan ketika misalnya tangannya dominan kanan oke hari ini kita akan bawa materi public speaking jadi public speaking itu kita harus kuasai dulu bagian komunikasi komunikasi itu ada dua tapi jangan terlalu sering juga begini-begini ya jangan terlalu sering juga gini-gini tangannya tapi orangnya gak lihat muka kita atau lebih fokus ke tangan kita ya oke hari ini kita akan membahas tentang komunikasi komunikasi itu ada dua komunikasi itu ada dua ada verbal dan juga non-verbal jadi komunikasi non-verbal itu jadi tangannya itu diatur kapan kalian bisa menegaskan seperti ini dan kapan kalian bisa tenang kalau saya sih menjelaskan poin-poin saya biasa menegaskan seperti ini tapi ketika saya membahas tentang materinya atau tentang sharingnya atau tentang sub-temanya atau sub-topiknya saya biasa tenang seperti ini biar orang bisa paham biar orang bisa mengerti materi yang akan saya utarakan itu yang kedua terus yang ketiga oke seperti yang saya sudah utarakan sebelumnya adalah be creative and be you saya sih biasanya untuk penutup untuk penutup itu kan biasanya banyak yang mainstream ya kalau kata Raihin gimana sih cari closing yang nenjang closing yang ice breaking gitu ya kalau saya sih kebanyakan cari referensi di nonton ya nonton acara-acara nonton host-host kayak seperti saya suka nonton Sana Sehan tapi saya juga suka nonton Najwa Sihab ya jadi saya sebenarnya ini ada dua karakter ya enggak saya bukan bipolar ya jadi saya harus menonton banyak referensi I have so many I have so many referensi jadi kita harus banyak nonton kita harus banyak melihat banyak riset tapi sekali lagi be creative and be you jangan langsung meniru jangan langsung copy-paste tapi kita lihat dulu oh seperti ini nih materinya yang bagus oh seperti ini nih baru kita bisa amati tiru dan juga harus modifikasi please be creative and be you carilah closing yang bagus yang lendang caranya kayak gimana banyak-banyak riset kalau saya sih banyak kemarin sih sebelum saya turun di Indonesia MC kan saya belum join ya di media tapi why people around mempercayakan saya karena itu saya banyak riset saya banyak baca buku saya banyak melihat turun langsung ke lapangan melihat orang MC seperti apa sih saya lihat saya tidak tiru sepenuhnya tapi saya modifikasi saya ngambil pelajaran dari situ seperti itu jadi harus cari diri kalian sendiri cara nutup cara closing yang ini yang menjadi diri kalian sendiri itu kalian harus gali potensi diri kalian sendiri dengan banyak-banyak riset I think that's enough gimana Raihan? sangat mudah dipahami Kak dari penjelasannya sedikit Kak tadi ada pertanyaan dari saya terkait presentasi orang dalam ya the power of orang dalam ya tidak Kak kebetulan ini yang gabung ini dia join di Zoom dan eh di Youtube jadi dia gak bisa bertanya langsung oh ya enggak saya cuma bercanda ke orang dalam serius sangat ya ya oke 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 tanyaannya aja ya gak apa-apa bisa atau tidak gimana soalnya bukan saya yang ngatur waktu ya moderator ya boleh kita ada ini ya terakhir oke terakhir terakhir tapi ternyata ada tiga pertanyaan di dalam ya oke silahkan Raihan sorry saya kebanyakan intervensi oke silahkan Raihan iya gak apa-apa Kak bagaimana sih cara mengatasi ketika pada ruang lingkup formal kepercayaan diri dalam menjelaskan sebuah materi susah dikeluarkan tetapi ketika berbicara sama teman sebaya atau dalam konteks diskusi biasa gampang dikeluarkan mohon jawabannya Kak oke ini sering terjadi ya sering terjadi kalau ketemu dengan ya kalau ketemu sama orang-orang pejab tinggi ya agak sedikit nervous misalnya kayak bawa acara terus ke depan misalnya ada menteri dengan 30 protokolernya saya pernah lo digituin di WNM tiba-tiba ada ibu menteri datang dan tiba-tiba saya langsung ditarik dengan pakaian kampus ya pakaian ropistet pakaian kemeja biasa gimana like-nya promosi kampus tiba-tiba langsung diarik eh ibu menteri datang MC ya sedangkan sebelumnya atau satu menit sebelum saya ditarik itu saya lagi ngobrol nih sama teman saya tentang desertasi lagi doain ya tentang tesis gimana caranya ya saya udah lancar ngomong terus tiba-tiba diarik dengan situasi yang formal dengan audiens yang luar biasa dengan juga protokoler yang super ketat kembali lagi ke what should I do apa yang harus saya lakukan pertama persiapkan diri kalian ya betul ya betul persiapkan diri kalian rehearsal saya pun sampai sekarang satu menit mau satu menit mau 30 jam sebelum acara pasti saya bilang hold on tunggu dulu bentar dulu saya bikin scriptnya dulu saya nulis poin dulu biar apa saya gak gugup biar apa saya tetap percaya diri meskipun di depan itu adalah ibu menteri dengan protokolernya harus seperti itu harus ada yang namanya persiapan mau 5 menit kek mau 3 menit kek ada yang namanya practice by yourself kalau kalian tidak bisa GR kalau kalian tidak bisa apa namanya berbicara di depan umum bicara lah sama diri kalian sendiri bisik-bisik lah itu juga sudah masuk dalam rehearsal itu juga sudah masuk dalam practice kalau misalnya kalian GR kalian udah preparation dan mana sih gugup juga please be fokus artinya kalian butuh lebih banyak panggung lagi untuk bicara butuh lebih banyak kesempatan lagi untuk bicara karena apa practice makes perfect semakin banyak jam terbang kalian semakin banyak kalian berbicara di depan umum atau semakin sering kalian berbicara di depan umum yakinlah semakin pedih kalian yakinlah semakin terbangun sendiri percaya diri kalian jadi kuncinya apa practice fokus rehearsal bagian dari practice itu GR sendiri-sendiri on time jangan sampai gugup dan please jangan pernah tolak kesempatan ketika dapat kesempatan untuk bicara depan umum misalnya hari ini Rehan sebentar ada Bapak Menteri ya Mas Menteri Pendidikan mau datang nih oh acara ya jangan long gak bisa harus ambil kesempatan itu karena bagaimana kalian bisa cinta dengan rasa nervous kalian bagaimana kalian bisa taklukan insecure atau tidak kepercayaan diri kalian ketika kalian tidak ada jam terbangnya harus ada jam terbangnya harus it's a shoot ya itu sebuah keharusan kalian itu harus bicara depan umum sering-sering lah latihan presentasi depan kelas nah untuk anak ini apa namanya selama program kampus merdeka kayaknya lebih banyak presentasi ya daripada ini ya pembelajaran satu arah lebih banyak bikin video lah presentasi lah storytelling lah ya lebih banyak itu ya kalian bisa manfaatkan kesempatan ini anggap saja mungkin yang di depan itu bicara itu adalah orang-orang penting anggap saja teman-teman kalian itu orang penting anggap saja ini bagian dari praktisnya kalian karena kenapa di dunia kerja pun akan seperti itu di dunia kerja ketika kalian ada deadline ketika kalian ada worksheet ketika kalian ada target ketika kalian ada sesuatu yang harus dikerjakan ketika kalian ada event misalnya ada sesuatu ada program yang kantor kalian atau instansi kalian nanti akan lakukan akan ada itu yang namanya presentasi entah itu presentasi entah itu kalian menjadi brief dari presenter misalnya kalian yang nge-brief kalian harus paham kalian harus kuasai yang namanya itu public speaking itu sendiri kalian harus lawan rasa takut dengan apa jam terbang kalau saya sih anaknya suka banget yang namanya gratisan karena dari kuliah S1 S2 semuanya itu dibayarkan atau bayar diri sendiri sambil kerja caranya seperti apa banyakin jam terbang caranya saya punya jam terbang banyak saya ngambil kesempatan saya kerja di dua tempat sekaligus saya tetap kuliah tetap juga kerja biar jam terbangnya banyak jam terbangnya banyak saya bisa mengendalikan rasa percaya diri saya karena terus-terrung saya orangnya introvert saya orangnya sangat tertutup tapi saya bisa melawan itu dengan banyaknya jam terbang saya bisa melawan itu dengan banyaknya praktis saya bisa melawan itu dengan saya mengendalikan nervos saya sendiri saya mencintai perasaan nervos saya sendiri oke next udah jelas ya jadi banyakin jam terbang dan latihan ya semuanya gak boleh malu dan banyakin bergaul ya ini paling penting banyakin bergaul karena jadi social butterfly itu bagus dibanding anak ansos atau antisocial ya tentang saya anak radio anak muda masih bisa lah berbaur dengan kalian ya radio saya radio anak muda jadi saya tetap berjiwa muda terus ya oke masih ada lagi mas Cita saya panggilnya ratu ya saya lain-lain banget panggil mas Cita ini kapan lagi nih terima kasih terima kasih juga nih Raihan pertanyaannya satu orang cuma pertanyaannya ada beberapa akar terima kasih banyak ya seru banget nih live story kali ini dengan tema semua bisa dibicarakan nah ada kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari materi kadian tadi ada empat instrumen berbicara ada motor vibrator resonator dan artikulator ada juga nih persepsi audiens terhadap pembicara publik yang ditemukakan oleh Albert Mahabian bahwa audiens membentuk persepsinya melalui 3 aspek yaitu visual nonverbal vokal dan verbal nah dari Charles Bonner berbicara sama halnya seperti kombinasi angka dalam sebuah kunci koper tugas kita adalah menemukan kombinasi angka yang tepat dalam tata tepat dan waktu yang tepat sehingga kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan wah seru banget ya kali ini semoga ilmu yang disampaikan Kak Dianti Hamza tadi dapat kita terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat untuk banyak orang buat teman-teman semua yang udah bertanya cuman kita terhalang oleh waktu yang terbatas nah yang mau tanya-tanya nih buat konsultasi bisa mungkin ya bertanya via DM aja di Instagram Kak Dian boleh Kak Dian? boleh banget langsung aja ya DM at Dianti Hamza jangan lupa follow ya kalau mau di follow juga DM saya ya Kak call back dong followersnya masih dikit nih oke nah acara selanjutnya aku akan bakal bacain siapa peserta terbaik di lab story kali ini siapa ya kira-kira ada yang tahu gak ada yang bisa nebak siapa sih peserta terbaik yang bakal dapat sertifikat khusus peserta terbaik dan ada hadiah dari panitia juga wow menang banget ya saya dengan hadiah siapakah kira-kira siapa ya satu orang atau dua orang nih ada dua orang Kak oh dua orang oke kalau begitu saya pilih penanyaan terbaik satu orang boleh di kolom box boleh ya oke boleh Kak jadi ratu dulu deh ratu dulu di pilih oke ah bisik-bisik gak pake orang dalam ini kan gak ada orang dalam kok tenang aja ini real dari dari kaktifan oke untuk peserta terbaik oke kita share screen dulu kalau gitu saya dulu yang milih ya sambil nunggu boleh Kak iya sambil nunggu oke saya pilih satu yang paling bagus dan ini paling sering terjadi juga ada Putri Preselia Ari putri saya gak tempat jawab pertanyaannya ya tapi kalau salah terus bagaimana caranya meyakinkan mendengar lagi kita harus sering-sering ngeles ya MC itu kerjanya ngeles ya kalau salah bilangnya saya pernah loh sufatal itu menyebutkan nama kabupaten ya waktu itu saya lagi MC di wajok ya saya bilangnya kabupaten siwa kalau gak salah paling itu kabupatennya wajok kalau saya diterap wuuu kalau saya bilangnya langsung ngeles ah Bapak saya kan lagi ngetes Bapak Ibu semua tahu gak kabupaten siwa itu dimana ada dimana padahal salah ya MC itu tenang bisa ngeles ya kita yang pegang maiko kita kuasai panggung thank you putri pertanyaannya sukses ya oke udah udah dapat dan yang terakhir nih peserta terbaik nih ini real ya dari ini tanpa orang dalam yang sudah menjukan pesonamu oke tunjukkan pesonamu dari sekarang tiga dua satu mana nih siapa siapa peserta terbaik di lab story semua bisa dibicarakan adalah jing 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 siapa ya cuman aku yemut ada 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 rehan 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 berjahat rehan masih banyak ilmu ilmu dapat oke jadi untuk putri preselia dan muhammad akmal bisa hubungi panitia ada di grup hubungi panitia tirim nama lengkap dan nomor telepon yang aktif juga bisa di chat langsung panitianya yang ada di grup selanjutnya selanjutnya ada sesi foto nih kita foto bareng dulu ya semuanya bisa ada backgroundnya nih saya oh kita minsek deh ya kita oke gaya yang paling milenial dong gaya 17 tahun yang paling milenial gimana gini ya aduh tebel banget kita semua seumur lah 17 tahun loh ayo foto dulu ya oke yang lainnya siap ya satu dua yang lebih heboh lagi dong lebih heboh yuk oke jangan liat monitor ya liatnya kamera satu wah ada yang sarangio juga nih ada sarangio nya nih ada sarangio nya nih ini ya gaya anak milenial kan oke slide keduanya ada ada 4 slide nih yang slide 2 yuk satu dua oke slide tiga yuk dan slide terakhir nih slide tempat oke satu dua tiga oke thank you thank you terima kasih ya buat teman-teman semua saya Marsyita selaku host hari ini mewakili panitia jika ada kesalahan salah kata ataupun kesalahan teknis sudah hadir pada hari ini saya Marsyita selaku host pamit undur diri jangan lupa juga follow ya instagram tp tp vip un underscore official dan jangan lupa subscribe ya subscribe tp vip un m oke terima kasih semuanya hebat banget ya semuanya udah joy oplos dulu dong semuanya langsung ya tepuk tangan juga nih di samping semuanya oke saya pamit buahnya siap siap terima kasih banyak oke saya pamit undur diri ya semuanya assalamualaikum wabarakatuh assalamualaikum 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 terima kasih kak thank you semuanya ya thank you semuanya udah bisa live nih ya yang malu ya bye 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 justin bye bye biji olanda bye bye kita seartis ya ada justin ada bijin ya iya banyak banget nih kak ya ada ibu cela ada ibu cela ini salah satu dosen juga oke ibu citra makasih ibu dosen ibu dosen kita tercintai ibu citra halo thank you ibu selamat menikmati